Pemirsa setelah penggerebukan dan gelar perkara di rumah produksi obat terlarang, pihak kepolisian langsung menyita sejumlah barang bukti di rumah pelaku. Barang bukti tersebut diamankan untuk dijadikan pengembangan kasus selanjutnya. Barang bukti berupa dua buah mesin pembuat obat berbentuk tablet dan jutaan butir obat daftar G beserta bahan bakunya diamankan petugas kepolisian dari tempat kejadian perkara di Pasehka, Bupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Barang bukti tersebut selanjutnya akan disita polisi dan dibawa ke Mapolda, Jawa Barat untuk diamankan. Keterangan sejumlah warga mengaku kaget dan tidak menyangka rumah tersebut dijadikan pabrik pembuatan obat terlarang. Karena selama ini rumah tersebut sudah lama dikosongkan oleh pemiliknya. Pemilik baru ini berapa lama di sini? 4 tahunan gitu, ayolah. Pemiliknya. Ibu tahu nggak aktivitas di dalam itu apa? Nggak tahu. Ada suara-suara bu dari suara mesin? Nggak, enggak. Dari dulu juga nggak ada suara sama sekali meskipun berdekatan sini, berdekatan sama lain. Tapi sering lihat bu, ini keluar masuk. Keluar masuk. Ada orang, ya. Sering nyapa. Hmm? Sering nyapa. Apa? Menyapa nggak? Enggak. Sementara itu, Ketua RW Dadang Sutisna mengatakan dirinya tidak mengetahui tentang kegiatan yang ada di rumah tersebut. Pasalnya rumah tersebut sudah kosong hampir 7 tahun, alias tidak ada penghuninya. Dirinya baru mengetahui ada penghuni setelah adanya laporan dari pihak kepolisian yang datang melakukan penangkapan dan penggerbegan rumah tersebut. Tidak, enggak. Di SES ini enggak. Tahu-tahu sudah, pasti ini ada. Pak katanya rumah ini kosongnya sudah lama, Pak? Nah, kosong hampir 7 tahunan. Hampir 7 tahun, ya? Terus Bapak tidak mengetahui ya di rumah ini ada penghuninya? Enggak ada? Enggak ada laporan sama sekali, Pak? Terus pas tahu rumah ini di gerbek sama polisi, gimana, Pak? Tindakannya, Pak? Masa datang aja, boleh kepolisian datang pada laporan bahwa ke RWNT penggerbegan.